terus kita coba lagi guys tank yang kedua ya yang tank-tank yang baru-baru ini ya kita ada pakai dgnak dulu guys kita coba dulu guys ini sih lebih mirip naknya cuman ini weapon satunya sih gue rasa sama nih gue coba dulu nih ya Vick ini sama kayak nak untuk weapon satunya kalau banyak tank baru gini tuh jadi makin semangat ya mau ngumpulin tanknya walaupun kadang ya enggak ada gear enggak ada gem harus top-up nih nah ini weapon 2 kayaknya ini berbeda ya lebih kayak dia hampir kayak enak cuman apa ya lengkungannya itu lebih fleksibel dulu tuh nah seperti itu bisa sampai atas juga dan ini tuh enggak terhenti karena ada medan yang pisah gitu ya di medan yang terpisah dia tetap bisa kena ini kerennya tuh disini nah kayak gini nih bisa nyebrang enggak harus susah-susah nyebrang tapi akhirnya ini udah bisa nyebrang jadi enggak enggak masalah sih menurut gua untuk kondisi map apa aja sih sebenarnya ini bisa tuh cuman ya ada kekurangannya juga sih kurang gimana ya ini apa ya menurut gue sih timnya tuh mirip kayak keras untuk apa ya nah untuk pantulannya tuh dia juga ngaruh ke angin jadi enggak cuman enggak apa ya setelah satu itu ngaruh dari angin juga nah ini kena totem ini kita coba Oh jadi kalau ada totem juga nanti kehenti ke yang totem yang jadi khusus untuk totemnya tetep buat penghalang ya guys jadi enggak bisa nembus totem cuman dia bisa nembus medan walaupun dibalik gini tetep aimnya tetap sama aja ya guys ya enggak bisa kayak nak gitu balik kayak Wipon duanya dari kanan ke kiri tapi cuman mau kita balik kayak apa aja Wipon SS nya ini sama arahnya jadi kayak gini sama ini untuk nabrak ya coba kalau bisa ini soalnya ini kalau ada totem kayak gini sulit ya soalnya apalagi anginnya juga kecil nih susah kalau kita coba di sini ya siapa tahu bisa ngelewatin totem dikit nih coba kita coba ya set Oh jadi begitu guys ya kalau kita bisa gunainya ya lumayan sakit juga sih cuman dia enggak bisa begitu ngumpet ya karena ada kayak dia itu enggak bisa harus ada tumpuan medannya gitu loh buat ngaktifin lengkungannya kita coba lagi guys nah kayak gini guys Nah tuh jadi kayak keras pelor nya itu dia terpengaruh ke angin pelor setelah pantulannya jadi harus bener-bener di apa diperhitungkan kita coba lagi ya guys jangan coba kita misalkan disini tuh nah seperti itu ya demetnya sih masih agak geli-geli ya guys ya mungkin karena ya memang ini kalau menurut aku sih bagus-bagus-bagus juga tapi cuman kurang-kurang gimana kurang bawa aja untuk dari segi demetnya tuh masih masih kalah sama yang lain mungkin sama tank-tank ada itu nanti kita bahas yang satu lagi itu yang perpaduan melit itu dia sepertinya yang paling demet ngeri itu coba coba kita SS ya kita bikin SS nya gimana disini coba ya kita bikin SS kita apakah demetnya sakit enggak ya kita pakai item vampir coba kita coba guys sabanggal 400 lumayan juga sih ini guys lumayan sakit juga kalau untuk apa SS kayak gitu sih tapi ini SS juga bisa kena dua kali ya untuk contoh ada tank yang bertumpukan di atas sama bawah itu bisa kena guys dua-duanya mungkin kita coba lagi guys kita coba lagi guys disini guys pakai item 2 guys ya berguna juga sih ini hancur juga medanya guys jadi seperti itu ya untuk nakdaknya ya kita bahas lagi yang satunya lagi guys dihehe balik